Pada kesempatan pagi ini saya minta izin untuk sharing idea tentang tol listrik Nusantara atau Indonesia Super Grid ini. Jadi pertama kita start dari programnya pemerintah soal nawacita yang mana salah satunya itu adalah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam rangka negara kesatuan. Nah menariknya dalam konsep ini laut itu bukan dianggap sebagai pemisah tapi sebagai pemersatu bangsa. Jadi jangan bilang Indonesia terdiri atas banyak pulau yang dipisahkan oleh laut tapi laut itulah yang mempersatukan banyak pulau itu. Nah untuk itu, untuk menunjukkan hal itu pemerintah telah banyak melakukan banyak hal, misalkan palaparing atau tol telekomunikasi yang mana hampir semua daerah, hampir semua kecamatan saat ini sudah tersambung lewat fiber optik atau telekomunikasi. Nah itu pembangunan palaparing ini kalau hitung-hitungan bisnis jelas nggak masuk bagaimana nyambung fiber optik ke daerah jauh sana. Tapi tol tetap dilakukan oleh pemerintah. Kemudian juga pembangunan tol laut dan juga pembangunan jalan tol sampai ribuan kilometer. Pulau Jawa dari Banten sampai Jawa Timur sana sampai di Baniwangi sudah hampir tersambung semuanya. Sumatra juga sebentar lagi selesai dan juga banyak daerah lain. Konsep jalan tol, baik telekomunikasi, laut, maupun jalan raya ini, seperti misalkan Jakarta dan Bandung. Jakarta dan Bandung tanpa jalan tol memang bisa hidup sendiri-sendiri. Tapi dengan adanya jalan tol, semuanya jadi lebih efisien. Nah kalau banyak tol dibangun, kenapa orang nggak kepikiran membangun tol listrik? Seperti tol listrik, saya tahu banyak dibangun misalkan untuk menyambung Perancis dan Inggris. Norway ke Belanda, Norway ke Inggris, Norway ke Jerman, dan banyak negara-negara lain. Ya tanpa tol listrik yang menghubungkan Perancis dan Inggris, Perancis dan Inggris listriknya tetap hidup. Cuma dengan adanya tol listrik itu, semuanya jadi lebih efisien. Antar daerah bisa sharing resources. Jadi, dasar pemikiran kenapa kepikiran tol listrik itu salah satunya ini. Kemudian, juga sekarang semua lagi bicara sustainability. Dan nggak ketinggalan juga soal sustainability di bidang ketenaga listrikan. Kita tahu bahwa Indonesia sudah ikut menandatangani Paris Agreement, di mana janjinya kita harus banyak mengurangi CO2. Nah, ada bermacam definisi soal sustainable electricity, tapi salah satunya adalah jadi disebut berkelanjutan atau sustainable kalau listriknya itu dibangkitkan, ditransmisikan, didistribusikan, dan digunakan tanpa mengorbankan lingkungan dan pertumbuhan ekonomi. Terus, bisa terus menekan biaya dengan menaikkan efisiensi dan menggunakan cara-cara bisnis yang sehat. Bisa terus meningkatkan keandalan dan resiliensi tenaga listrik. Nah, isu resiliensi ini penting di kita, karena kita banyak kempah, banyak bencana. Karena itu kita tahu bahwa menurut saya resiliensi di kita saat ini masih sangat rendah. Begitu ada gempa, semuanya mati. Nah, selama ini gempa terus mati, dianggap nasib aja sekarang. Tapi yang nggak benar, karena kita bergempah itu sudah makanan sering, ya mestinya sudah semuanya diantisipasi dalam resiliensi ini. Nah, ini juga banyak orang confused antara keandalan dan resiliensi. Jadi, ini karena konsepnya suka-suka bilang bikin confused. Tetapi keandalan dan resiliensi itu adalah dua hal yang berbeda. Nah, kita lihat listrikkan saat ini. Pertama, saat ini sentrales pembangkit itu. Jadi pembangkitnya besar-besar dan konsumennya itu pasif. Konsumen nggak ikut menentukan kualitas listrik, nggak pernah ikut generate listrik, segala macam. Terus, hanya ada PLN, perusahaan listriknya. Jadi, monopoli. Nah, kita tahu monopoli ini tidak mendorong kompetisi. Ya, walaupun ada bermacam alasan, tapi yang jelas kalau nggak ada kompetisi, maka semangat untuk menjadi paling efisien, paling baik itu menjadi kurang. Terus, sistem kita banyakkan isolated. Ya, antara Sumatera dan Jawa nggak nyambung, Kalimantan sendiri, Sumatera-Sulawesi sendiri, Papua sendiri. Akibatnya, tidak ada sharing resources. Terus, dari Sabang sampai Merauke harganya satu. Wadil nggak? Nah, lihat sistem seperti ini, apakah sistem kelistrikan kita termasuk yang berkelanjutan atau nggak? Nah, Anda tentu saja bisa jawab sendiri. Terus, sekarang atau nantinya orang bermimpi bahwa konsumen itu punya pembangkit sendiri-sendiri. Artinya, konsumen bisa menghasilkan listrik dan bisa juga membeli listrik, tersebut prosumer. Nah, nanti kalau konsumen bisa bangkitin dan bisa membeli, nanti peran PLN apa ya? Nah, ini hal-hal yang terus harus kita pikirkan ya. Memang ini mungkin masih jauh, tapi harus dipikirkan dari sekarang. Kemudian, kita lihat rasio elektrifikasi tahun 2019. Memang kita dilihat dari rasio elektrifikasi, jumlah keluarga yang mendapatkan listrik sudah cukup tinggi, walaupun ada beberapa daerah yang masih rendah. Nah, menariknya ini bahkan di Pulau Jawa pun masih belum 100%. Nah, apalagi di daerah timur. Walaupun menurut laporan terakhir, katanya sekarang sudah 100%. Walaupun definisi 100% itu, yang penting punya listrik, walaupun cuma sehari nyamak beberapa jam. Nah, tetapi, kalau kita melihat konsumsi listrik per kapita, maka negara kita itu masih kalah jauh dibanding Vietnam, yang GDP-nya sama. Jadi artinya penggunaan listrik kita itu masih rendah. Nah, jadi kalaupun sekarang saat pandemi itu konsumsi listrik menurun, itu sesaat, tapi saya yakin bahwa kalau kita ingin terus tumbuh ekonominya, kebutuhan listrik akan terus meningkat. Terus, kalau kita melihat penggunaan sumber energi, pada saat ini, kita itu masih dominasinya batu barat. Nah, Dewan Energi ini sudah menyenangkan bahwa tahun 2025, 23% dari sumber energi itu mesti berasal dari EBT, Energi Baru dan Terbarukan. 2025 targetnya. dan 2050 itu 31%. Nah, padahal di negara lain, banyak yang sudah mencanangkan 2050 itu, Renewable Energi 100%. Kok kita cuma 31% ya? Kenapa rendah banget? Terus, 23% 2025 aja, banyak orang sudah pesimis. Karena pada saat ini, itu baru mencapai 13%. Jadi, tinggal berapa tahun, padahal mengejar 23%. Nah, itu orang pesimis. Nah, nanti kita lihat, kok kita targetnya cuma 30% 2050 itu, apakah karena sumber energinya yang nggak ada? Atau ada faktor lain? Nah, saya akan coba bahas tentang beberapa kontribusi dari grup saya, dan juga apa mimpi kita. untuk melistriki pulau-pulau kecil yang sangat jauh, sekarang berkembang teknologi microgrid. Jadi, microgrid ini didefinisikan sebagai suatu sistem kelistrikan kecil yang lengkap, ada pembangkit, ada penyimpanan energi, ada bebannya, ada pengendalinya, yang bisa berdiri sendiri, maupun nyambung ke jaringan listrik besar atau ke PLN. Nah, Indonesia yang terdiri atas 13.000 pulau atau lebih, mestinya banyak jagoan microgrid. orang setara natural kita tuh punya banyak microgrid. Jadi, mestinya, kalau belajar microgrid tuh ke Indonesia, bukan ke Amerika, bukan ke Eropa. Menariknya, microgrid ini banyak berkembang di negara maju yang nggak punya pulau. Terus ngapain? Ternyata di sana, microgrid ini sangat berguna untuk mensuplai kelistrikan bagi konsumen-konsumen yang punya kebutuhan khusus. Misalkan, seri high quality. Jadi, di sini, SC microgrid, kita perlihatkan, contoh, dan nyambung ke PLN, bisa berdiri sendiri. Keuntungan dari SC microgrid, itu power converter yang diperlukan sedikit. Standarnya jelas. Jeleknya, antar semua komponen harus disinkronkan. Nah, ini kalau di remote area, di daerah temur Indonesia sana, itu masalah susah. Karena komunikasi sering tidak tersedia dengan baik. Kemudian, ada masalah daya reaktif. Jadi, selain daya aktif, ada daya reaktif. Sehingga, untuk mendapatkan high power quality, itu susah. Kalau kita pakai SC microgrid. Nah, bandingkan sekarang kalau pakai SC microgrid. Jadi, jaringannya pakai SC. Di sini, kita nggak punya masalah sinkronisasi. Sehingga, high power quality, itu relatif lebih mudah dicapai. Terus, nggak punya masalah daya reaktif. Problemnya, standarnya, sangat sedikit. Terus, banyak konser terdaya yang diperlukan. Nah, memang ada banyak teman yang sudah melakukan berbagai cara, yang menunjukkan bahwa banyak peralatan, itu bisa bekerja dengan DC maupun AC. Misalkan adapter komputer kalian, Anda colokin ke sumber AC maupun DC, itu bisa. cuma, walaupun bisa, ingat bahwa peralatan itu tidak pernah disertifikasi untuk bekerja dengan DC. Jadi, kadang-kadang bukan soal bisa, nggak bisa. Alat itu tidak pernah tested pada kondisi DC. belum adanya standar-standar ini, bisa kita anggap sebagai peluang, tapi bisa juga kita anggap sebagai tantangan. Kalau buat saya, masa backgroundnya power elektronik, itu menarik. Karena di sini banyak sekali pakai power elektronik. Nah, untuk ini kuncinya, kita lihat di sini banyak peralatan power elektronik. Dan power elektronik yang utama di sini, itu sebenarnya adalah inverter. Inverter dulu, kalian belajar, ngertinya inverter itu alat untuk merubah dari DC menjadi AC. Tapi saya tunjukkan di sini, bahwa, nggak cuma itu fungsinya, ini saya gambarkan, inverter menghasilkan listrik AC di sini. AC yang sinkron dengan jala-jala. Nah, kalau tegangannya inverter, saya atur sefasa dengan jala-jala, dan dibikin lebih besar, ternyata inverter saya menghasilkan daya reaktif. Kalau saya bikin lebih rendah, tapi sefasa, inverter saya menyerap daya reaktif. kalau saya bikin seperti ini, inverter saya hanya menghasilkan daya aktif, tanpa menghasilkan daya reaktif. Kalau saya bikin seperti ini, dia menyerap daya aktif. artinya apa? Di sini, di sini terlihat seperti kapasitor, di sini terlihat seperti induktor, di sini terlihat seperti resistor negatif, di sini terlihat seperti resistor positif. Jadi, si inverter bisa menirukan R, L, C, dan sebagainya macam, atau kombinasinya. Bahkan, sekarang inverter dipakai untuk menirukan behavior, jadi mesin sinkron, sehingga menjadi virtual machine. Jadi, sekarang inverter menjadi smart, tidak hanya dipakai untuk DC-KAC, tapi apapun bisa. Nah, dengan begitu, kita mengembangkan suatu sistem converter untuk microgrid yang basisnya itu ini. Ini tersedia dalam satu IC sekarang, dan dengan merubah tani kendalinya, saya bisa fungsikan dia mau jadi DC-DC converter, jadi charger-discarger, jadi inverter, jadi rectifier, semua fungsi pakai block yang sama, atau hardware yang sama, yang berubah cuma kontrolnya. Nah, di situ, sudah kita implementasikan, jadi saya punya block, ada DC-DC converter untuk PV, DC-DC converter untuk baterai, inverter untuk beban, nah, ini semua pakai block yang sama, komponen yang sama, dan ini saya bikin satu sistem, menjadi power converter, untuk pivot tower. Nah, semuanya itu, nantinya diletakkan di sini, di tiang-tiang ini, dan tiang-tiang ini lengkap, itu bisa men-supply rumah-rumah, dan antar tiang disambung pakai DC 400V. Kenapa ini kepikiran, semua ditaruh tiang, semua ditaruh, nggak ada yang di bawah, ternyata, kalau di daerah timur, sering sekali ada masalah tanah, karena kalau ditaruh di bawah, itu nanti ada masalah penggunaan tanah. Kenapa masalah? Bukan harga tanah yang mahal, bukan harganya yang menjadi masalah, ternyata di daerah timur, sering sekali, kepemilikannya yang nggak jelas. Jadi, kepemilikannya nggak jelas. Jadi, bukan soal harga tanahnya, sehingga dengan ditaruh di atas, maka, saya tidak memakan tanah. Dan dengan bisa dikonek lewat DC microgrid, maka kapasitas bisa ditingkatkan. Berapa pun juga. Antar tower, tidak perlu komunikasi. Nah, sistem ini, dan sistem ini, sorry, sistem ini, saat ini, sudah kita implementasikan, beberapa di ujoba, kerjasama dengan PT LEN dan SOMKEN. Ini, solusi kita untuk, pulau-pulau yang sangat kecil, atau daerah remote. Nah, sekarang kita kembali ke, kenapa kok kita, targetnya cuma 31 persen. Pertama, kita lihat, resources batubara kita. Kita memang punya banyak sekali batubara, tapi kita lihat, batubara ini, mostly tersedia di Sumatera dan di Kalimantan. Itu sebabnya, sampai saat ini, yang disebut lumbung energi, itu hanya Sumatera dan Kalimantan. sedangkan daerah timur, itu sangat sedikit batubaranya, sehingga daerah timur, itu saat ini, gelistrikanya, yang paling buruk, dibanding daerah barat. Nah, bagaimana sumber energi yang lain? Kita lihat panas bumi. Karena kita itu ring of fire, kita punya banyak potensi panas bumi, Sumatera, Jawa, Sulawesi, Maluku, terus juga Nusa Tenggara. Nah, terlihat kita punya banyak panas bumi yang tersedia, tapi pada saat ini, yang digunakan masih sangat sedikit. Dan, kita lihat, kembali lagi, distribusinya tidak merata. Terus, air. Kita masih banyak potensi air yang belum termanfaatkan, dan menurut data yang saya dapat, ada potensi air yang sangat besar, misalkan di Kaltara, Kalimantan Utara. Lebih dari 10 gigawatt. Kemudian di Papua, juga lebih dari 10 gigawatt. Sampai saat ini, PLTA tersebut tidak dibangun, dengan alasan, di Papua tidak ada yang butuh listrik segede itu. Di Kalimantan Utara, tidak ada yang butuh listrik sebesar itu. Nah, kenapa kita tidak ketikiran, Cina itu membangun PLTA sangat besar, yang jauh ribuan kilometer, dari pusat bebannya. berhasil dulu membangun PLTA di Itaipu, yang sempat menjadi terbesar di dunia, 18 gigawatt, juga jaraknya 2000 kilo dari pusat bebannya. Kenapa kok kita tidak membangun PLTA di Kaltara, yang 10 gigawatt itu, kalaupun orang Kalimantan belum perlu, kenapa tidak dikirim ke pulau lain, atau diekspor ke negara lain. Terus, kita lihat tenaga surya. kalau dari warnanya yang paling bagus, kita lihat, Nusa Tenggara, itu potensi tenaga surya yang sangat besar. Saat ini, pembangunan PLTS kita sangat lambat, karena ditujukan ke daerah timur, dan butuhnya hanya kecil-kecil. Sehingga kontribusi PLTS, di dalam bauran energi terbarukan, masih sangat kecil. Kembali lagi, kita tidak memanfaatkan dengan baik, sumber tenaga surya di Nusa Tenggara, misalkan, dengan alasan, orang Nusa Tenggara tidak butuh listrik banyak. Nah, bagaimana angin? Angin sama. Nusa Tenggara punya potensi yang sangat besar. Sebenarnya, Sulawesi Selatan, itu tidak terlalu besar. Cuma, kenapa PLT angin yang sekarang yang terbesar, paling penting di Sulawesi, karena yang banyak butuh di sana, bukan di Nusa Tenggara. Dengan kata lain, saat ini banyak potensi energi terbarukan, tidak dibangun, karena, di tempat, sumber tadi tersedia, orang belum banyak butuh listrik. yang butuh listrik, kebanyakan masih di Pulau Jawa. Artinya, kita biarkan potensi energi angin, dan energi terbarukan ini, nganggur, karena, tidak ada yang memakai. Sedangkan di Jawa, lebih banyak pakai batu bara. Tetapi, kalau dari segi jumlah potensinya, sebenarnya, Indonesia menjadi 100% energi terbarukan, itu sangat cukup sumbernya. Ini saya belum memperhitungkan nanti, biomasa, dan sumber-sumber energi terbarukan lainnya. Nah, letak dari itu, maka, kita lihat penawaran dari segi teknologi, kita kan. Jadi, kita lihat, teknologi energi terbarukan itu, dari waktu ke waktu, terus semakin murah, dalam 10 tahun terakhir. PLTB, PLTB harganya sudah turun, 39%, PV turun 82%, concentrated solar power, 47% turunnya. Pada saat ini, diberilang, renewable termurah, itu solar PV. Nah, yang suka dilupakan orang, itu adalah concentrated solar power. Concentrated solar power itu, sebenarnya cocok untuk Indonesia bagian timur, dan dia, beruntungnya adalah, dia itu punya, energi storage. Nah, Indonesia, itu harganya masih relatif mahal, karena kita membangun renewable-nya, tercil-tercilan. Nah, sehingga, saya itu mimpi, seperti orang perkomunikasi tadi, gimana kalau Saban sampai Merauke, kita bangun tol listrik, seperti ini. Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua, disambung. Sehingga dengan begini, kalau Kaltara dibangun PLTA besar, itu, hasilnya bisa dikirim ke pulau lain. Kalau pembangun renewable itu, dibangun di Nusa Tenggara sana, maka potensi angin, matahari, semua bisa dipakai. Demikian pula di Papua, dan segala macam. Mimpinya adalah, saya bisa memanfaatkan sumber-sumber, yang selama ini tidak dipakai. Kemudian, antar daerah bisa sharing resources. Jadi, apakah mimpi seperti ini sendiri? Tidak. Cina, Eropa, India, sudah memimpikan apa yang disebut, Global Energy Network. Seluruh dunia nyambung listriknya. Dengan semua nyambung, kata orang India, kalau yang satu gelap, pasti ada tempat lain yang terang. Sehingga, kita tidak pernah kehabisan sumber energi terbarukan. dan setiap saat, antar daerah bisa sharing resources. Nah, orang seluruh dunia sudah mimpi begini, saya tidak tahu, apakah kita-kita cuma mau jadi penonton, atau mau ikut jadi pemain. ya, itu. Jadi, dan mimpi ini, beberapa sudah direalisasikan, terutama di, misalkan di North Sea, untuk membangun banyak PLT angin di sana, terus membangun banyak PLTA di Norway, dan beberapa negara lain. Dan yang terakhir, mimpi itu adalah, Australia, sudah menganggarkan, untuk membangun saluran kabel ke Singapura, untuk jualan energi surya. ya. Nah, jadi, dengan adanya tol listrik ini, pembangkit bisa dibangun di tempat energi primer berada. Banyak potensi sumber energi terbarukan, bisa dimanfaatkan dengan baik. Antar daerah bisa sharing resources. Terus, kita bisa meningkatkan kemampuan penetrasi sumber energi terbarukan, yang berubah-rubah, tanpa menggunakan baterai yang besar dan mahal. Terus, kita melahirkan banyak rumbung energi baru. Jadi, Nusa Tenggara bisa menjadi provinsi yang kaya, karena banyak sumber energi terbarukan, tidak lagi menjadi provinsi yang miskin. Terus, industri bisa dibangun di tempat yang dekat dengan sumber energi barunya. atau sumber energi barunya. Ini manfaatnya. Teknologinya apa? Transmisi bisa DC maupun AC. Nah, di sini saya gambarkan, ini pakai AC, misalkan untuk kapasitas 3000 MW. kalau AC dilengkapi dengan teknologi FAC, ya, berkuranglah powernya. Kalau pakai DC yang di overhead line, jadi lebih bagus. Nah, paling bagus ya pakai DC dan pakai kabel. Sudah, nggak habisin-habisin. Tentu saja ini yang paling mahal. Ini kalau kita bandingkan. Jadi, ya, idealnya pakai DC dan underground. Nah, DC itu bisa macam-macam. Bisa back to back. Bisa lewat udara tadi. Bisa lewat waut. Nah, banyak studi menurunkan bahwa DC itu bagus untuk power besar dan jarak jauh. Ini kalau kita pakai DC. Nah, teknologi DC sendiri sudah berkembang. Ada yang berbasis T-Restore, ada yang berbasis IGBT. T-Restore saat ini biasa dipakai untuk yang sangat besar. Misalkan 6 GW atau 12 GW. IGBT saat ini teknologinya untuk sampai order 2 GW. Kabelnya biasanya berbasis minyak. Ini berbasis extrudent atau SLPE. Waktu delivery ini lebih pendek. Kemampuan daria reaktif di sini bisa. Pengaturannya bisa independen. Dan yang paling menarik saat ini kenapa seluruh dunia lagi tertarik teknologi ini, dia bisa untuk multi-terminal. Nah, mungkin langsung orang bilang mahal. Siapa yang mau biayain? Tadi saya bilang bahwa tol telekomunikasi itu dibangun sangat mahal tuh. Tapi yang nggak tahu bahwa itu pertama nggak pakai duit negara, bukan pakai duitnya PT. Telkom, dan juga nggak ngutang. Kok bisa? Udah bukan pakai duit APBN, bukan duit telekom, dan nggak ngutang. Ternyata ada banyak skema pembiayaan. Dan untuk pelaparing, itu pakai nama sitennya USO. Universal Service Obligation. Jadi, sekian persen pendapatan operator dipotong untuk membiayai pembangunan pelaparing. Kemudian, jalan tol, kilang minyak. Sekarang dibiayai dengan skema yang disebut skema KPBU. Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha. Jadi, orang itu bisa dapat pinjaman dengan bunga murah kalau ada yang menjamin bahwa investasinya itu pemodalnya balik. Nah, dengan KPBU ini, ada skema penjaminannya, sehingga banyak perusahaan invest dan bisa dapat bunga yang murah. Dan saya yakin, kemampuan rakyat Indonesia untuk membangun dan membayar itu sangat tinggi. Kita tahu bahwa walaupun lagi krisis, ternyata orang naik haji masih penuh, lebaran masih penuh, normal masih penuh. Walaupun negaranya bilang lagi krisis. Terus, hambatan. problem di Indonesia itu adalah industri yang bergerak di bidang power elektronik yang penting untuk krisis teknologi ini sangat sedikit. SDM yang menguasai power elektronik juga sedikit. Perguruan tinggi atau pusat penelitian yang mendalami power elektronik juga sedikit. Nah, mungkin juga penyebabnya adalah kurangnya dukungan pemerintah dan industri dalam pengembangan teknologi ini. ini masalah. Nah, jadi tadi saya bilang ada super grid, ada micro grid. Nah, mimpinya sistem kelistrikan di masa depan itu terdiri atas banyak micro grid yang bisa berdiri sendiri, bergabung menjadi mini grid yang juga bisa berdiri sendiri, dan semuanya itu disambung lewat super grid. sehingga kalau ada gempa sehingga super grid-nya putus, sistemnya masih bisa berdiri. Bahkan mini grid-nya berhenti, micro grid-nya masih bisa berhenti. Cuma, semuanya jadi lebih efisien kalau semuanya digabung. Jadi, memang harus bisa berdiri sendiri, tapi akan lebih efisien dan lebih ekonomis kalau bergabung. Nah, teknologi inverter-nya juga sudah banyak berkembang, mulai tahun 70-an, 80-an, 90-an, sampai yang terakhir yang sudah well proven itu modular multi-level convert. Ini yang berkembang di dunia saat ini, yang sudah banyak dipakai. Kenapa multi-level itu penting? Kita lihat, dari dua level, tiga level, ke multi-level, maka kita dapat gelombang AC yang mendekati sinus dengan teknologi multi-level ini. Dan dengan gelombangnya lebih baik, juga stress pada device itu semakin kecil. Nah, untuk ini pun, sorry, ini kembali ke multi-level, jadi modular multi-level yang popular itu, di sini banyak cell setiap cell itu isinya ini atau ini, nah ini semua modular, dan stress-nya itu terbagi merata antar cell. Nah, ini tegangannya saat ini bisa plus minus 500 kc. Ini teknologi yang paling common dipakai saat ini. di sini juga grup saya juga sudah bikin, coba mulai bikin kontribusi, dan yang paling terakhir itu ada ini yang kita kontribusikan. Jadi, kita bikin modular multi-level seperti ini, berbasis ini, atau berbasis ini, yang tujuannya sama, modular, tapi keuntungannya ini, dibandingkan teknologi existing, setiap level ini self-balance. Jadi, saya tidak butuh strategi khusus untuk membalance pegangan di setiap level. Selain itu, riaknya itu sangat kecil. kemudian, kenapa renewable itu biasanya perusahaan listrik tidak suka dengan renewable energy, terutama angin dan matahari. Pertama adalah intermittent, naik turun, tergantung ada matahari apa enggak, ada angin apa enggak. Kemudian, non-dispatchable, artinya, operator perusahaan listrik enggak bisa minta, misalkan, tiba-tiba, eh, tenaga matahari naik, eh, tenaga matahari turun, enggak bisa. Ya, tergantung ada matahari apa enggak. Akibatnya, kita pasang, misalkan, sel Soria 1 MW, maka secara kapasitas dalam perencanaan, itu nilainya sangat kecil, enggak nyampe 1 MW. Kemudian, juga karena berbasis elektor-elektronik, maka inersianya hampir tidak ada. Inersia ini penting untuk menjaga kestabilan. Terus, kemampuan menghasilkan arus hubung singkat, atau arus lebih, sangat kecil. Padahal ini penting pada saat gangguan. Kemudian, mempunyai kemampuan read through yang terbatas. Read through itu artinya apa? Sistem listrikanya lagi terganggu, pembangkitnya enggak boleh lepas. Nah, power elektronik cenderung, sistem listrikanya terganggu, langsung lepas, mengamankan diri sendiri. Nah, ini bikin masalah. Terus, sensitif terhadap unbalance. Terus, menghasilkan harmonik. Nah, banyak hal ini, sudah coba diselesaikan dengan orang-orang, misalkan dengan menggunakan energi storage, maupun super grid tadi. Jadi, kalau yang satu lagi kehilangan angin, tempat anginnya lagi dulu. Ada tempat lain yang pasti kelebihan angin. Yang satu kehilangan matahari, pasti ada tempat lain yang kelebihan matahari. Nah, kalau ada super grid, maka kita bisa menerjakan masalah itu. Kemudian, dikombin dengan teknologi orkes. Jadi, kita tahu dengan pasti, kapan matahari hilang, kapan matahari ada. Kapan angin hilang, kapan angin ada. Kemudian, karena orang power system belum familiar dengan power elektronik, maka dibikin power elektroniknya itu bisa menerjukan behavior mesin sinkron. Supaya, orang power system terlihatnya seperti mesin sinkron. Terus, bisa menghasilkan virtual inertia maupun damper. Disolusikan juga dengan virtual impedance. Masalah harmonik diselesaikan dengan active filtering. Masalah arus hubung singkat yang kecil diselesaikan dengan smart protection system. Jadi, solusi-solusinya sudah ada. Ini, no need to worry lah. Nah, tol listrik itu merupakan kunci menuju 100% energi terbarukan. Tol listrik itu kunci untuk meratakan kesejahteraan dan pembangunan. Tol listrik merupakan kunci untuk menciptakan banyak lumbung energi baru. Jadi, lumbung energi itu enggak lagi Sumario dan Kaltim, tapi Nusatenggara dan Pulau-Pulau lah, kebiasaan lain. Tol listrik merupakan kunci untuk mendapatkan negara kalau energi terbarukan. Tadi kita ekspor. Terus, yang jelas, teknologi dan biaya bukanlah penghambat di bangunan pol listrik. Jadi, enggak ada batasan teknologi, masalah biaya kita bisa solve tanpa harus membebani keuangan negara maupun PLN. Terus, kombinasi super grid dan micro grid itu akan menghasilkan setempatan yang ramah lingkungan, ekonomis, andal, resilient, dan berkualitas tinggi. Dan kunci suma ini adalah power elektronik. Itu sekilas peserta saya, dan untuk itu, setelah hal yang kita laksanakan, saya berterima kasih kepada Kementerian Pendidikan, kepada LPDP yang banyak memberikan dana penelitian, STITB dan ITB atas fasilitasnya, PT LEN, PT PLN, KOMIPO, LS, Fuji, dan lain atas bantuan finansial dan keselamanya. Dan tidak lupa, kepada seluruh mahasiswa yang telah bekerja keras tanpa kenal-kenal ini. Terima kasih. Terima kasih.